Dan 2 Jun 2016, 4.2 mm Rainfall Kita berbanding antara 2 hari, itu tidak terlalu berbeda, jadi area juga tidak terlalu berbeda Ada yang tidak terlalu berbeda Oke, dan kemudian menggunakan 2 Jun 2016, antara 4.2 mm dan berbanding dengan 145 mm Itu sangat berbeda, antara low rainfall dan heavy rainfall Saya mengetahui beberapa area di depan itu yang berbeda seperti di sini Ini adalah 595 ohm meter, dan kemudian di sini Ini adalah yellow, tapi ya, hampir green Resistivity value adalah sekitar 70 ohm meter Dan kemudian di area itu, 595 ohm meter Dan kemudian ini adalah 70 ohm meter Dan ini adalah 70 ohm meter Dan ini sangat berbeda, karena yang terlalu berbeda Yang terlalu berbeda di depan itu Di depan saya, karena air terlalu berakumulasi di depan itu Di depan itu, jadi akan membuat resistivity value akan lebih rendah Jadi, ini adalah 5 Jun kemudian 2 Jun Ya, itu berbeda di depan itu Dan ini adalah berbeda di depan itu Dan kemudian, kita berbanding data dari 5 Jun ke 7 Jun Ini berbeda di depan itu, apabila air terlalu berbeda di depan itu Jadi, di depan itu adalah 71 ohm meter Dan di depan itu adalah 71 ohm meter Dan di depan itu adalah 71 ohm meter Dan biasanya, seperti yang terlalu berbeda Karena itu juga hanya berbeda di depan itu Mungkin ya, banyak air terlalu berakumulasi di depan itu Dan mungkin beberapa air terlalu berbeda di depan itu Oke Dan kemudian Itu berarti dari hari terlalu berbeda di hari terlalu berbeda Dan kemudian Ini adalah kesempatan saya Kesempatan pertama Yang terlalu berbeda di depan saya Lineslide material adalah Polyfium Weatherrock And bedrock And the position of sliding surface Is between weatherrock And bedrock flat And then Ya, 2 dimension resistivity Images Resistivity lower Is when there was water And more water Accumulate after heavy rainfall So that resistivity value Becomes lower When heavy rainfall occur Especially In the fractured zone And weatherrock Because Those area is easy To accumulate water And then This is just preliminary result Lineslets have not occurred In that area But We can use this data Maybe For Early warning In the future I think I mean like We Maybe in the future We can If landslets Occure We can Get the threshold number And we can Use threshold number For Early warning system In the future And then My suggestion Because Recently Just one of Geo-electrical resistivity Station In Taiping San Maybe It is better Ya, because of Taiping San In the large area And a lot of Weather And weatherrock And steep slope Maybe If so At more station And integrate The other Geophysical Observation To better Monitorments At prone areas And My other suggestion This is very benefit Study for me Maybe I can Apply This methodology For Maybe I can propose For Indonesian Government Because In here I really get benefit To study Geophysics Because in Indonesia As I know We don't have Geo-lectrical resistivity Station But If we apply This Because Indonesia Also Mountainous Area It is very benefit If This Method Of This Can Use To Indonesia Okay This I really thank you And this is my reference And Thank you